Ocean Rebellion coy atau hero SSS yang lemah juga nanti saya kebakalkan tahu Oke tapi sebelum itu untuk yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu coy agar saya tambah semangat untuk bikin video baru coy ya Oke jadi disini kita bakal langsung ke Piratenya aja eh Pirate SSS ya Oke jadi kalau misalnya kalian punya Ocean coin atau punya demon banyak saran saya itu jangan beli ini coy Niro SSS terlemah itu menurut saya ini ya si siri ini paling enggak berguna coy beneran kalian jangan beli si ini ya mendingan kalian buat upgrade buat beli mihawk atau buah angkok itu yang lebih bagus ya kalian jangan beli si siri ini walaupun dia itu bisa regen HP setiap 5 detik tapi ya gimana ya buat tank menurut saya ini enggak bisa dan demennya pun juga ya walaupun ada Max HP skill 2 nya tetap jelek menurut saya demennya enggak sakit buat yang juga enggak tangan amat sih jadi menurut saya kalau jangan beli si siri ini kalian juga di arena juga jarang banget siriw karena jelek coy hero SSS terjelek itu menurut saya ini si siriw jadi kalau misalnya kalian sayang sama demon kalian sama mesin koin kalian 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 jangan beli si siriw ini coy lebih baik beli mihawk atau S atau apa ceros perocoy nah Oke saya jadi yang kedua si sabo coy nah disini saya enggak enggak ngas ngomong sabo lemah ya coy cuma gimana ya jangan ya kalau misalnya kalian demennya sedikit atau sin koin sedikit saya lebih saranin aja daripada beli sabo kalian beli S aja coy itu lebih sakit ya walaupun si sabo ini bisa ngurangin dengan vesicle defense musuh mengurangin damage target 55% eh bisa nengah dihentek speed 54% tapi jangan coy terlebih saranin aja sih S ya coy saya nggak bilang sabo jelek sabo ya bagus-bagus aja menurut saya tapi lebih bagusan CS ini damagenya lebih kerasa coy menurut saya kalian bisa coba aja juga CS ini lebih sakit ya kalau kalian sayang diamond kalian eh pilih aja CS ya kalau misalnya kalian banyak diamond beli sabo ya boleh-boleh aja saya beli sabo ini beli siriw juga buat ngoleksi aja coy biar saya punya semua hero yang free player gitu saya punya Oke sebenarnya untuk hero SS yang lain yang jelek ya Oke ini si kuma coy tidak kenapa nih si kuma jarang kepake di arena atau di buat adventure juga jarang kepake karena speednya agak lambat semenurut saya walaupun dia bisa ngilangin musuh mantep banget dan skill pertamanya bisa kurangin energi dan bisa kayak jadi keras banget yang aku nyarap gitu tapi gimana yang jelasinnya jangan dibelilah coy si kuma pokoknya si kuma sama si siriw itu yang hero SS terjelek ya kalau sabo tuh lumayan bagus tapi saya lebih saranin aja ke beli mihawk enel atau CS ya Oke jadi si kuma ini jelek dan jangan dibeli ya coy saya disini beli cuma buat ngoleksi aja bagi kalian yang sayang diamond sama Ocean koin kalian mendingan kalian kan Oh gimana ya mending buat beli mihawk atau peros peros coy Oke lalu udah sih itu aja hero SSS yang agak enggak berguna menurut saya yang lainnya sih berguna enel magelan itu bagus banget itu Oke lalu euro apa ya nah ini Ivan kof coy Ivan kof ini ikhok coppersabjat Ivan kof pelacop berwaduh sebenar coy mana tadi Ivan kof nah ini Ivan kof ini kan termasuk hero tank ya coy kalau di depan nih jadi jatuh di depan jadi skillnya walaupun dia bisa meningkatin Demek tim disampai 74% atau kalau di upgrade lagi bisa tambah tinggi lagi jangan dipilih coy alihannya satu sih gampang cepet mati coy nih si Ivan kof ini cepet mati walaupun temennya lumayan jatuh cepet mati coy jadi buat yang itu enggak bisa jadi daripada Ivan kof bagi kalian yang masih levelnya rendah mending bagi atau Jose itu lebih bagus coy Oke itu ada suara motor lewat Nah kalau si Marco ini bagus ya buat adventure juga mantep sih tapi ngomong seudah upgrade sih mihawk jadi siapa kami hoopsi coy jadi jarang pakai Marco tapi Marco kalau di upgrade kalian bisa itu si Marco sakit sih temannya lumayan yang penting tuh kerasnya ya kalau si Marco itu nah lalu yang enggak berguna apa ya peniliki bagus NW Franky bagus bagian mesur ini bagus banget Sanji ya Sanji ya Sanji lumayan jelek sih menurut saya ya tapi ya enggak jelek-jelek amat hmm lalu apa ya nah ini sih Bartolomeo bagus buat tank Sadi tadi bagusnya buat bisan nah ini coy krokodil ini bagus ya si krokodil ini bagus banget buat mid jadi kalian jangan ngeremen krokodil bagi itu bagus smoker lumayan nih lumayan nah baby five coy nih lebih fast dulu saya waktu pertama pakai akun pertama saya saya suka banget ini karena dampaknya sakit banget dari 1-4 ini damak-damak semua ya coy jadi bbf ini termasuk hero damage yang bagus ya kayak adiknya secara klon say tuh jadi bagus ya lalu santomaru lumayan kinemon kinemon agak jelek sih coy nah ini Jinbe coy Jinbe bagus tuh bagus banget nah kalau buat Luffy Zoro yang biasa ini jangan-jangan ya ini jelek sih ingin kalian pakai hero SS aja yang bagus NW usopp lumayan mister tuh mister tuh gimana saya nggak pernah pakai jadi nggak tahu jelek apa jelek apa bagus kalau Nami usopp ini yang biasa jangan dipakai kalau Robin yang biasa ini bagus ya tapi kalau kalian punya NW Robin pakai aja yang NW Robin profusi profusi jelek sih menurut saya nah ini NW Proof bagus Rebekah ya Rebekah lumayan sih kayak si serius sih Rebekah ini lumayan bisa saya eh iya lalu monet monet saya nggak tahu nggak pernah pakai NW chopper bagus pakai aja peranti yang biasa jelek jangan eustace kit nggak tahu sih saya nggak pernah pakai basil haukin lumayan hajan jangan jelek kalau apa nih nggak pernah saya pakai nasi mister one ini bagus ya bagus dia damagenya sakit lalu kalau buat perona saya nggak pernah pakai kalian bisa coba aja sendiri sakit apa enggak nah hero terjelek itu jatuh kepada Arlong ya coy ya ini hero terjelek yang gimana ya pasti di arena nggak pernah ada Arlong bagi kalian yang level kebawah ya walaupun ada itu pasti jarang banget coy tembaknya tuh gimana ya sama kecil nggak ada stun yang eh ada ding dari segi satu cuma ya pokoknya jelek lah jangan kepakai jangan dipakai coy mendingan pakai yang lain aja sih oke ya gitu aja sih lah nih carbon back nih bagus kalian pakai aja bisa dia bisa ngeluarin tentara gitu kalau buat hero-hero yang ini saya nggak bisa rekomendasiin coy karena saya nggak punya hero ini ya jadi saya nggak tahu nih heronya tuh bagus apa enggak untuk hero yang SSS tapi kalau saran saya sih yang saya tahu sampai sekarang ya sense bagus lalu oke di lumayan sisanya aku juga bagus sih nah Fujitora ya bagus banget ya bisa kayak nurunin attack speed lah Oke mungkin gitu aja sih yang saya tahu coy Oh tenang hero yang jangan dibeli tuh dan intinya itu kalau kalian sayang temen jangan beli kumah lalu siriu sapu kalian ganti aja es atau yang lain Marco gitu ya lebih bagus ya Oke disini saya punya enam tiket coy saya bakal langsung putar-putar aja saya bakal ngekaca Oke yes dapat tiket Hai semoga dapet diamond temen lagi mantap nah ini semoga dapat indoor rola king ticket Oke dapat peros peros peropala Oke jadi mungkin kini aja video dari saya guys jangan lupa like comment saya dan subscribe agar saya tambah semangat bikin video kalau bisa saya bakal buat video dua video perhari kalau lagi semangat ya makanya kalian subscribe coy biar saya semangat ya biar bisa kasih video yang yang bermanfaat 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 karena penuh kalian Coo C공 selamat menikmati